sewaktu praktek saya jadi terharu dan menangis saking bersyukurnya di anugerah Tuhan organ tubuh seperti itu itu berarti respon positif kita selama ini terlalu sibuk hidup apalagi saya, multi talent, multitasking direktur animasi, punya production house, dagang sekarang tambah ngelukis seramah itu satu bulan bisa 30 kali begitu covid, satu bulan bisa 50 kali karena orang tidak perlu panggil saya untuk terbang ke Amerika nyediain tiket, mereka bisa cukup dengan ngasih lengsum jadi kalau saya malah tambah sibuk selama pandemi ini sibuk sekali, dan memang tidak bisa diam orang hiperaktif tapi saya sekarang bisa duduk diam dan mensyukuri organ demi organ termasuk mensyukuri ini nanti mau kulit hitam, mau kulit putih itu namanya self-image itu cuma casing kita bisa mensyukuri benar banget Pak, terus disyukuri karena tubuh akan sempurna tubuh kita sempurna bahkan termasuk yang cacat sekalipun misalnya kan kenyataannya ada yang buta Pak ajaib ya, orang buta hidungnya lebih peka daripada orang yang lain orang yang tuli mungkin punya kepekaan yang lain saya pernah punya ada orang jualan di depan sekolah saya itu orang buta jangan main-main ngasih uang yang salah dia bisa cium nih 100 ribu 50 ribu ini beneran Bapak Ibu Bapak Ibu orang buta itu kadang ketemu itu dimonas itu buta beneran tongkat itu hanya untuk depan ada batu apa tidak mobil apa tidak tapi kayak telinganya itu seperti telinga kelelawar Anda pernah denger namanya otak tengah pelatihan otak tengah dimana orang dengan tutup mata waktu itu cepat heboh karena juga terutama yang heboh kalangan agama orang dengan tutup mata dan mereka mendemonstrasi naik motor, mobil, di jalan sudirman dan tidak nabrak apa-apa karena mengaktifkan sebenarnya reptilian karena posisi di tengah itu kan reptilian komplek yang waktu janin masih ada dan posisinya antara otak kiri, otak kanan jadi secara fisik kalau sudah besar kayak nggak ada lagi makanya nggak ada namanya otak tengah otak kiri dan kanan itu yang dilatih adalah kayak indera telinga sehingga bisa mendeteksi oh di sana ada gedung, ada nggak makanya kelelawar itu di tutup matanya terbang nggak akan nabrak karena dia bukan dengan mata tapi dengan sensor Tuhan kan ciptakan manusia lebih daripada binatang sehingga manusia itu bisa seperti binatang kalau dilatih yang hebatnya orang yang dari lahir memang buta punya kepekaan sensor-sensornya sehingga dia nggak melihat dan tongkatnya nggak mencapai tapi itu di situ ada rumah sehingga orang buta tanpa dituntun bisa pergi dari pintaro saya pikir ini gimana bisa tapi yang hebat itu duit sampai kita mikir orang buta tapi dia nggak nemis loh dia jualan dia kerja dia tidak menggunakan kelemahan tubuhnya akhirnya saya itu kok bisa sih gitu ya lalu mencoba alasan ilmiah kan warna itu kan sebenarnya kan dari kenapa ada warna yang berbeda kan itu mineral ya sehingga batu-batu itu warnanya berbeda karena mineralnya berbeda-beda maka ada tukang sulap yang melatih kepekaannya itu sehingga jika ada wadah yang ada pisau atau tidak dia berani cebrat padahal itu warnanya diaca ada pisau di dalamnya dia punya kepekaan untuk mendeteksi dimana ada logam apa tidak kayak mesin masuk airport deteksi logam tapi ini dengan tangan kita tidak merasakan hal itu karena kita sibuk gak pernah merasakan atau memang kita kemampuan itu tidak berkembang tapi ajaib ya maka saya bilang bahwa orang itu harus mensyukuri dirinya termasuk misalnya gimana dengan orang yang buta mau bodi scan mata dan mensyukuri matanya tapi mereka punya kepekaan yang kita gak punya jadi ketika orang itu misalnya tangan kanannya putus atau lepas atau apa eh idal ya tangan kirinya bekerja dengan jauh lebih baik jadi tetap dalam kondisi yang ekstrim seperti itu pun kita bisa mensyukuri Beethoven pemenang musik itu dia gak akan punya gangguan telinga tapi dia bisa merasakan musik dengan anggota tubuh yang lainnya kan kayak mustahil tapi itulah hebatnya luar menciptakan manusia ini sehingga dengan cacat sekalipun kita tetap bersyukur dengan diri sendiri kalau pernah kenal motivator Nick Fujik itu kan gak punya tangan kakinya pun hanya 10 cm menikah punya istri cantik anaknya 2 dan dia untuk duduk di atas panggung waktu dia mengasih ceramah motivasi harus digotong orang tapi dia orang yang sangat bersyukur dengan dirinya mensyukuri dirinya dan tanpa tangan gak punya tangan kakinya cuma 10 cm itu dia menikah dan punya anak berenang lagi yang saya senangnya adalah sikap mentalnya dimana dia mensyukuri dirinya nah itulah yang kita bangun kenapa? karena karena olah nafas metode 1 itu memang sangat fisik sangat badan sedangkan metode 2 ini lebih masuk ke jiwa ke perasaan karena memang perasaan menentukan kesehatan juga bukan ada sakit-sakit yang namanya psikosomatis dokter gak bisa menemukan apa sakitnya tapi de facto dia sakit akhirnya dikasihnya malah obat penenang kita mencoba untuk olah nafas dan mensyukuri diri sendiri waktu kita mensyukuri diri sendiri kita banyak bersyukur nanti kita akan masuk juga dalam pelajaran hubungan antara perasaan dan hormon Anda bisa membaca bukunya dokter Tan Sutian nanti saya akan sebutkan aja hubungan perasaan dan hormon bahkan dokter Tan Sutian dalam bukunya ada tabel juga hubungan antara perasaan hormon dan alkali tubuh itu saya kagum dengan dokter Tan Sutian kenapa kita juga akan bermain di areal perasaan tapi sekali lagi saya tidak akan bermain di areal roh atau iman atau agama tapi di perasaan ya kita akan mengelola perasaan kita kita akan melola makan kita kita akan melola nafas kita selamat menikmati